Jadi kalau kalian pakai hijab panjang, kalian tidak sedang menyelamatkan diri kalian, tapi menyelamatkan orang lain. Karena laki-laki ini ada penyakitnya tiga. Yang pertama, tak tahan menengok terbuka ke bawah. Betis. Asal nampaknya betis orang error dia. Yang kedua, tak tahan menengok terbuka ke atas. Asal nampaknya rambut terbuka error. Yang ketiga, tak tahan mendengar suara. Asal dengarnya suara lemah gemulai, langsung hang dia. Maka kalian jangan bersuara mendayu-dayu lemah gemulai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Fisif undri. Tegas. Yang sudah ngaji tegas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di mana ini? Fisif undri. Salah sambung ya? Iya. Tegas. Malah lemah gemulai. Berapa banyak perkenalan dari salah sambung, berakhir pada janjian, kena hipnotis, emas diambil, motor diambil, kehormatan diambil. Hilang makna. Maka jaga kehormatan kalian. Alah! Somat itu cuma pandai ceramah aja tuh. Bilang jangan pacaran, jangan pacaran. Dia aja dulu pacaran. Empat tahun saya di Mesir, saya tidak pacaran sekalipun. Makanya saya pede ceramah. Emangnya Ustaz dulu waktu kuliah apa? Tidak. Kenapa? Jarak kampus putra dengan putri 15 kilometer. Tak nampak perempuan. Mahasiswa Indonesia berjumlah 2.400 orang. Mahasiswa Indonesia 2.400. Laki-laki 2.100. Perempuan 300. Persaingan Ketak. Saya diuntungkan oleh keadaan. Ini saya tak pacaran-pacaran. Sampai ke Maroko. Maroko, mahasiswa Indonesia 30 orang. Perempuan 1 orang. Makanya dia yang paling cantik waktu itu. Setelah pulang, umur sudah tua. Pulang saya ke Pekan Baru 2008. Umur 30 tahun. Walaupun kalau ditengok orang macam semester 7. Tapi kita kan Ustaz. Pokoknya kalian urus saja pendidikan. Nanti rezeki murah. Kalian jadi orang. Dikejar-kejar perempuan. Satu truk ngejar kalian. Serius saja. Itu Pak Orang apa lembu kata dia. Orang. Saya saja yang tak ganteng. Hitam kurus kering begini. 17 daftarnya. Masih saya simpan lagi. Sianu, 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 sianu. Itu bukan pacar. Yang ditawarkan orang. Semua saya tolak. Padahal buruk saya ini. Rambut pun tak ada. Gundul. Apalagi kalian yang ganteng-ganteng. Apa dicemaskan. Ini baru putus. Galau. Dingin lontong di depan. Lewat saya. Ente kenapa? Galau Ustaz. Galau kenapa? Dia minta katanya. Kalau abang hijrah. Berakhir hubungan kita sampai disini. Makan, makan, makan. Makan lontong. Nanti ente jadi orang. Dia mengejar ente. Perempuan yang paling rugi adalah yang meninggalkan ente. Tengok. 5 tahun akan datang. Gimana Pak Ustaz? Mana saya tahu. Nantilah. Anak lajang ganteng berprestasi. Kok mentalnya down begitu. Saya saja baru duduk 5 menit di kantin. Berapa perempuan banyak lewat situ? Lewat saja. Pokoknya setelah kalian berhasil. Yakin pada janji Allah. Maka Allah akan berikan yang terbaik. Kenapa mesti takut? Ustaz Somad? Ya. Ustaz sudah nikah. Belum. Mau saya carikan? Bolehlah. Tapi saya tengok dulu ya. Jangan langsung ente pinang. Yalah. Ini gambarnya Pak Ustaz. Saya tak mau hitam manis. Saya tak mau hitam manis. Kenapa? Nanti habis manisnya tinggal hitam. Jangan kau cari terlalu cantik. Kerana kalau kau terlalu cantik. Nanti kawanmu berbisik. Pakai pelet ya? Jangan kau cari terlalu jelek. Nanti malu kau membawanya undangan. Yang sedang-sedang saja. Kalau kau tengok agamanya baik. Jilbabnya panjang. Ngomongnya tak banyak. Maka dialah pilihan dunia akhirat. Ustaz. Jadi Ustaz yang ini saja ya. Saya pacaran-pacaran ini tak bisa. Jadi bagaimana Ustaz? Tanya dia. Bawa dia ke rumah saya. Jumpakan sama mak saya. Nanti kalau cocok. Kupinang dengan Bismillah. Kalau tak sesuai Pak Ustaz. Kalau tak sesuai. Bunga bukan setangkai. Kumbang bukan seekor. Patah tumbuh hilang berganti. Hilang satu tumbuh seribu. Sudikah engkau menikah denganku. Tapi engkau akan menjadi a second woman. Kok second? First second. Kenapa aku jadi yang kedua? Amakdenan pertama. Di rahimnya kita tumpang perutnya 9 bulan 10 hari. Bersimbah darah dia melahirkan kita. Berapa kali dia tak jadi solat tahajud gara-gara kita. Berapa kali makanan hampir dia suap tak jadi. Karena tangis kita. Berapa kali dia tak tidur lelap malam gara-gara kita. Tiba-tiba kita bertemu dengan dia. Perempuan pujaan hati bulayan jiwa. Setelah dia besar kita dewasa. Mak dia siapa? Ayah kita siapa? Akhirnya kita diikatkan dengan kalimat tayibah Allah. Lalu kemudian kita merasa. Kaulah surgaku, duniaku, akhiratku. Engkau salah mas bro. Seorang anak yang sudah sukses dengan gaji. Mobil besar. Rumah besar. Kebun besar. Bini besar. Datang ibu tua rentah. Nak. Aku gak bisa puasa Ramadan. Nak. Kata Ustaz Somad. Kalau gak bisa puasa bayar fidyah nak. Satu hari tiga kali makan. Pakir miskin lima puluh ribu. Mak gak bisa puasa dua hari. Minjam seratus nak. Apa kata si anak? Tunggu ya mak. Aku tanya biniku dulu. Neraka jahannam tempatmu saudaraku. Panas Pak Ustaz. Ambil kompor hidupkan. Letakkan tanganmu di atas. Kalau kau sanggup bertahan lima menit. Berarti kau kuat untuk masuk neraka jahannam. Suamimu itu adalah seorang laki-laki. Yang perkasa di hadapan Allah. Tapi dia bersimpuh di hadapan orang tuanya. Kenapa? Ilzam rijlaiha fasammal jannah. Kau urus tapak kakinya. Kau dapat di surga di sana. Oleh sebab itu berapa banyak orang berhasil. Tapi dia hidup dalam genangan air mata penderitaan. Karena dulu meneteskan air mata orang tua. Kalau dia hidup sekarang. Belikan makanan. Belikan pakaian. Senangkan hatinya. Kami belum kerja Pak Ustaz. Bawakan transkrip nilai. Mak ini nilai. Dia pun tak tahu IP itu berapa. Tapi sudah menyenangkan hatinya. Peluk cium dia. Jangan mali. Cina-cina tua. Tak ada lagi rambutnya. Dibawa ke mal oleh anaknya. Disuapkan. Saya heran. Kenapa orang Cina ini di mal Malaysia yang besar Kuala Lumpur. Banyak orang tua disuapkan anaknya. Ternyata mereka menganggap orang tua itu hanya hoki lah. Hoki kata dia. Memancing rezeki dengan orang tua. Lalu sebab itu keberhasilan kalian adalah. Karena berhasil membahagiakan orang tua. Narkoba merusak. Doa orang tua akan mendukung. Hamar merusak. Pergaulan baik akan mendukung. Tapi serigala akan menerkam. Kambing. Yang memisahkan diri dan jamaah. Makanya ketika saya tahu ada jamaah di perikanan. Bagus. Ada jamaah di visib. Bagus. Ada jamaah. Apa jamaah? Berkumpul bersama. Solat berjamaah. Baca Quran berjamaah. Iktikab berjamaah. Buatlah komunitas ini. Supaya kalian terjaga. Kalau ustaz ngaji. Ustaz somat. Judulnya tablik akbar. Pengajian yasin akbar. Tapi kalau anak muda lain. Apa kajiannya? Sat night. Hadirilah. Kajian pecinta hijrah. Move on. Al-Quran. Kunci kebangkitan ekonomi. Maghrib mengaji. Toksu. Iktikab. Ikhwan akhawat. Tahajud muhasabah. Solat subuh berjamaah. Datang solat maghrib berjamaah. Lanjut kajian sampai isyak. Iktikab tengah malam. Sampai solat subuh berjamaah. Langsung pengajian. Hari Sabtu 22 April 18.00. WIB. Masjid Raya An-Nur. Ini siapa ini? Ustaz Muzammil Hasballah. Yang suaranya Masya Allah. Muzammil artinya orang berselimut. Berselimut sorban. Aduh pengajian. Pokoknya dimana saja ada pengajian datang. Untuk menjaga diri. Narkoba. Zina. Pergaulan bebas. Dan yang paling mengerikan. Ini yang dikatakan Pak Sekjur tadi. Narkoba dia selamat. Zina dia selamat. Tapi ada satu lagi. Apa dia? Kenakalan intelektual. Dalam bentuk sekularisme. Sekuler. Agama kata dia tak penting. Mau pakai jilbab. Mau pakai bikini. Sama saja. Jenggot kata dia tak penting. Apa itu berjenggot-jenggot? Jenggot sama bulu ketiak sama saja. Ngejek-ngejek orang. Padahal dalam Islam semua diatur. Mau masuk kamar mandi kaki kiri. Allahumma inni a'udhubika minal khubusi wal qaba'is. Mau makan tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahim. Kalau ketawa. Berarti masih ingat doa makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabanar. Itu hadisnya doa'i pausat. Oke pakai hadis doa'i. Bismillah. Nau tidur malam. Bismillah. Diatur semua dalam Islam. Sedangkan mau masuk wesi aja diatur Islam. Apalagi memilih pemimpin. Tapi dia sekuler. Islamnya cuma tiga. Lahir, nikah, mati. Lain daripada itu Islam tidak mengatur dia. Dia ke masjid cuma tiga kali aja. Pertama ke masjid kapan? Akad nikah di masjid An-Nur. Aku terima nikahnya dengan mahar seperangkat alat sholat. Dan kitab suci Al-Quran tak pernah dibuka sampai mati. Itu naik. Kedua kapan? Kedua masuk masjid. Nih. Tanggal merah hari ribur. Besok libur lagi. Harpidnas. Hari kejepit nasional. Balik kampung. Orang kalau sudah balik kampung. Singgah ke masjid. Mampir 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 ke masjid. Keterangan. Kencing. 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 Singgah ke masjid kalau cuma numpang kencing. Alhamdulillah. Anak-anak muda kita ke masjid. Pak Ustaz. Itu Pak Haji yang tua itu rajin betul ke masjid. Tak ada yang heran. Orang tua rajin ke masjid. Tak ada yang heran. Orang sudah dihintai Melekel Maun. Tapi ketika anak muda. Yang semangat bergelora. Ke masjid dia. Tadi saya tanya Pak Sekjur. Siapa yang baca Quran itu? Anak Fisip Pak. Saya sangka pemain naturalisasi. Saya sangka diundang anak Uwin. Anak pesantren untuk baca Quran. Anak Fisip baca Quran yang begitu suara. Bayangkan kalau jadi gubernur itu nanti. Bisa dia maju jadi imam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sampai pada akhir ayat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mana kepala dinas? Mana kepala badan? Mana kepala kantor? Mana kabak? Mana kabak keserah? Mana yang berkepala? Mana yang tak berkepala? Bisa! Kenapa? Karena dia punya segenggam kekuasaan. Kepala dinas-kepala dinas itu pontang-panting. Masuk dia ke masjid, musyola, kantor. Kok bisa tak ada yang azad? Sekarang banyak orang cuek. Tapi kalau yang tadi masuk dia, dia tak ragu ngidupkan mikrofon. Orang dia biasa hidupkan azad dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang sedang di kantin siapa itu? Pak Gubernur Azan. Ayo kita berhubung-hubung. Banyak yang salat tak pakai wuduk. Makanya Islam berhasil karena dengan kekuasaan. Kenapa Islam berhasil di bumi Aceh? Aceh 100% Islam. Kenapa? Karena Raja Aceh itu langsung memegang tampuk kekuasaan. Namanya Merasilu. Merasilu. Bukan nama Arab. Suatu malam datanglah seorang berjubah. Datang dalam mimpinya. Meludahi mulutnya. Begitu dia bangun murudnya harum semerbak. Dan bisa dia membaca Al-Quran. Betul tidak, Wallahu'alam. Dan berubah namanya menjadi Malikul Saleh. Raja Aceh pertama. Itu yang dilihat oleh Ibn Battuta. Seorang eksplorer muslim dari Maroko. Aku sampai ke sebuah negeri bernama Sumatera. Sumatera. Sin waw mimta ro tamar buta. Sumatera. Aku lihat Rajanya memakai jubah. Mereka menaiki gajah dan kuda. Dan aku dijamu dengan makanan yang mewah. Baca. Explorer Ibn Battuta sudah bercerita tentang Aceh di masa kejayaan. Kekuasaan. Makanya kalau sampai kekuasaan ini dipegang oleh orang kapir. Nau subillah. Makanya kebahagiaan luar biasa saya hari ini. Karena yang saya ceramah ini adalah orang-orang yang diambang kekuasaan. Sedangkan sekarang yang banyak setelah tak berkuasa. Aska tak berguna. Kata orang Malaysia. Tapi bapak ibu yang sudah pensiun. Jangan berkecil hati. Ada ide-ide cemerlang. Tulis dalam buku. Buku biografi. Karena sekarang anak muda kita kehilangan tokoh. Menulislah. Agar orang di masa akan datang tahu bahwa kau pernah hidup di masa lalu. Makanya saya ketemu dengan mantan anggota DPR. Mantan wali kota. Bapak ada menulis buku? Tak sempat Pak Ustaz. Sekarang banyak waktu kosong. Daripada main-main sama cucu. Daripada nonton Mahabrata. Takus menulis buku. Iya juga ya Pak Ustaz. Ya tulis balik kenangan. Pejamkan mata. Ingat kenangan dulu. Ketika aku menjadi camat di sana. Lalu karirku naik menjadi bupati. Setelah itu. Pejamkan mata. Udah saya pejamkan Pak Ustaz. Terus salah tulisan. Tengok balik. Itulah yang bisa menolong kita. Kalau tak pernah berjuang di masa lalu. Berjuang di masa akan datang. Anak-anak muda riau membaca sejarah itu. Menjadi sumper inspirasi bagi mereka. Inspiratif buku bapak ini. Jangan menganggap. Kalau sudah buat amal soleh ceramah. Mimbar. Sehingga semua mau jadi Ustaz. Tidak. Dengan tulisan. Anak sains teknologi. Tak pernah ceramah. Tapi videonya di upload orang. Di download orang. Ditonton orang. Ustaz somat khutbah di masjid. Yang datang 500. Yang mendengar 400. Yang masuk 300. Yang berhasil bawa pulang 100. Yang didengar bininya 50. Tapi ini anak tidak ceramah. Dia potong itu video. Dia masukkan Instagram. Twitter. BBM. Dia share. Lalu kemudian orang menonton. Dan terakhir diposting ke saya. Tengok nih Ustaz somat. Screenshot. Viewernya sudah 200 ribu orang. Dia tenang-tenang saja. Inilah multi-level marketing. Yang tak ada putusnya. MLM. Mulut ke mulut. Rugi. Kalau pernah hidup. Tak pernah mengajak orang ke jalan kebenaran. Ustaz kalau ceramah. Bayarlah zakat. Siapa yang tak bayar zakat. Neraka jahannam tempatnya. Orang tak dengar. Begitu Ustaz selesai. Barakallahu li walakum fil quranil azim. Langsung diambilnya hape. Update status. Cepat betul khutibnya. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa.